Setelah sebelumnya kita belajar jenis-jenis tes gula darah Kali ini kita akan mempraktekkan tes gula darah sewaktu atau GDS menggunakan glukometer Jangan skip video ini ya Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini Seperti sarung tangan, alkohol swab, blad lenset atau jarum, dan lensing device Untuk mengukur kadar glukosa atau kadar gula darah, kita akan memakai alat pengukur 3-in-1 ini Yang bisa digunakan untuk mengukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat Karena alat yang digunakan ini bisa untuk memeriksa 3 jenis senyawa Maka pengukuran setiap jenis senyawanya akan membutuhkan pemasangan chip yang sesuai Sehingga alatnya bisa menampilkan hasil yang benar dan akurat Chip ini biasanya ada di dalam tabung penyimpanan strip dan memiliki kode angka yang spesifik Chip untuk mengukur gula darah berwarna hijau Nah, pasangkan chip di bagian ini ya Jangan lupa untuk memastikan alat sudah terpasang baterai dengan benar Sehingga alatnya bisa digunakan Pencet tombol ini, lalu layar akan menampilkan kode angka terlebih dahulu Kita juga bisa melihat hasil pemeriksaan sebelumnya yang ter-record di alat ini dengan menekan tombol M Selain peralatan yang telah disebutkan tadi, kita juga perlu strip pengecekan gula darah Pastikan strip yang dipasang kompatibel dengan alat yang dipakai supaya bisa terbaca hasilnya Kode strip yang berada di tabung penyimpanan strip harus sama dengan chip yang akan digunakan Perhatikan juga tanggal kadaluarsa dari strip yang akan dipakai Pasang strip di bagian ini dan layar akan otomatis akan menyala Dan menampilkan tanda kedip-kedip seperti ini Artinya, alat siap untuk digunakan Lanset bisa dipasang di lensing device Kemudian atur seberapa dalam tusukan jarumnya Dengan memutar bagian ini Angka 1 menunjukkan tusukannya tidak dalam Dan angka 5 paling dalam tusukan jarumnya Arahkan tanda ini ke angka yang kamu pilih Bisa disesuaikan dengan kondisi kulit dari kliennya Bersihkan area jari yang akan dilakukan penusukan dengan alkohol swab Kemudian lakukan penusukan dengan menekan tombol pen di lensing device Jika darah yang keluar sedikit, bisa dilakukan penekanan supaya darahnya keluar lebih banyak Dekatkan strip glukometer di bagian yang bertanda khusus ini ke darah Secara otomatis, darah akan tertarik ke strip dan mengisi bagian tersebut secara penuh Glukometer akan menampilkan hasil pemeriksaannya dalam selang waktu 10 detik Hasil pemeriksaan GDS pada klien ini adalah 160 mg per desiliter Yang artinya normal karena di bawah 200 mg per desiliter Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton